assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to channel asti update di kesempatan sore hari ini admin kembali hadir ya bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial membahas hubungan couple yang paling sering dibicarakan minggu-minggu ini al-serah madan katiara andini tentunya namun sebelum memulai masuk kabarnya admin juga tidak bosan-bosannya nih mengingatkan untuk segera pecah tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya supaya kalau semua tidak ketinggalan update-update terbaru lainnya dari channel asti update langsung saja nih para sabatis saat kita meluncur ke kabar-kabar hangatnya di kesempatan sore hari ini di cek in daun yang pertama ini kita wali dari update dan instastory kade fina ningsih nih terlihat di situ ada si ajil ya kucing British pemberian al-shat amar kepada katitini supaya katitis akan selalu ingat dengan papanya selen disitu kade finingsi menambahkan caption lemes besti lihat mama papa selen bucin terus tulisnya caption tersebut tentu saja menggambarkan perasaannya si acil ini ya melihat papa dan mamanya selalu bucin di depan matanya nih hahaha ngomong-ngomong tentang si acil kali ini Instagram tim al-shat sakti ex-mutihara mengedit dan menjadikan 31 selen baby selen al-shat amar katiti dan juga si acil nih ya di situ tim al-shat sakti muniara menambahkan papa mama selen dan acil hampir saja tidak terlihat ya acil ini karena semuanya tentu saja fokus ke pasangan bisa dan juga gagahnya baby selen atau cantiknya baby selen sehingga acil hampir tidak terlihat karena selen yang sudah semakin besar tuh diedit oleh tangan-tangan kreatif dari Instagram tim al-shat sakti ex-mutihara nih para sahabat tisan lanjut di kabar nomor dua kembali kita meluncur ke Instagram fashion tiara andinia PC Instagram fanbase yang khusus membahas outfit outfit yang dikenakan oleh mamanya seleni jika dikabar sebelumnya admin menampilkan tentang pertanyaan atau kolom QnA yang di update oleh Instagram lini fashion gini so salah satu Instagram ya memfokuskan sendirinya di lini fashion ya dengan branding gini so disitu Instagram tersebut menanyakan siapakah yang akan menjadi brand ambasador mereka selanjutnya atau siapakah pasangan hits yang akan berkolaborasi dengan berikutnya kali ini amin Instagram fashion tira andini menampilkan isi DM antara seorang fans tisan dengan Instagram gini soal satyaramin kaming sun ya bales admin Instagram gini so hi 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 makasih mindi tunggu kabar baiknya semoga saja nih para sahabat tisan dua idol kita ini bisa menjadi salah satu brand ambasatul dari rumah fashion gini so coming sun kita doakan segera ya para sahabat tisan dikabar ketiga dan inilah yang paling kalian Pak tunggu-tunggu ya para sahabat tisan momen-momen cute yang selalu di update oleh kt dan juga papa syadni terlihat disitu kt yang sangat manjanya ya dagunya dipangkuk oleh tentu saja tangannya sudah tidak asing lagi untuk kita ya tangan papa syadni tampaknya mereka sedang dalam perjalanan menuju Lazada birthday party ini terlihat itu suasana mobil mobil dari kt ya Alphard berwarna putih tentu saja itu adalah mobil kt dong momen yang paling dicari-cari momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para fans bisa dari tadi pagi nih tadi siang sempat mengunggah kt dan akhirnya sore hari ini kt lanjut-lanjut memberikan asupan untuk para sahabat tisan nih momen-momen yang paling ditunggu-tunggu momen-momen kebersamaan mereka berdua kebucinan mereka berdua apa itu LDR hehehe lanjut kabar terakhir kembali ke Instagram tim aset sakti x mutiara yang disitu meripost video tiktok atau video instasori yang di update oleh kt ya pada saat Aalsar sudah sampai di kediaman kt di serpong BSD nih terlihat mereka menyaksikan tayangan pada saat papa syadni mengajari baby selen berenang diunggahnya juga tim aset sakti x mutiara menambahkan weekend wajib ketemu ayang ya guys ya namun ia menjadi fokus pembahasan kita semua para sahabat tisan di kesempatan sore hari ini di uploadan sore hari ini tentu saja kolom komentarnya karena ada beberapa komentar yang cukup menyita perhatian kita nih para fans tisan kutus khususnya admin karena sangat gatal lidah amin jika tidak kita bahas ya salah satunya Instagram C bagas menulis acaranya live delay mungkin sekarang keultahnya Kinong dulu deh anak teh gadis lalu ya kok tapi adalah memang gercep tahu-tahu udah di Jakarta apakah bener ya yang ditulis oleh Instagram C bagas 77 ini katiti bersama dengan al-shad menuju ke gediaman teh gadis syadika karena anak keduanya sedang ulang tahun komentar dari heavens underscore like 90 Apakah besok minggu jadwal mama selen mau dikenalin ke tt syadika guys wow 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 gue yang dedekan kalau iya elsa lela menuliskan sesuatu yang cukup menarik nih kayaknya papa selain mau ke Semarang deh nikahan Kak Ibnu enggak tahu titik nyusul nanti enggak soalnya ada acara live ada lagi komentar yang ditulis oleh Anggi muliasa underscore kira-kira mereka besok ke nikahnya Ibnu enggak ya Ibnu kan nikah besok marcodin menambahkan komentar bener-bener couple satis-satis nih siang-siang gini dah di rumah si ayang aja si aah kembali kita membahas tentang pernikahannya Kak Ibnu ya kembali titik ditulis oleh Instagram dengan dinam elasela tapi habis itu papa selain kesembarang buat acara nikahan Kak Ibnu Gardenia menjawab Gapapa titik juga mau ke MT kan mereka nyempetin waktu ketemu aja udah bagus toh elasela kembali menambahkan itu dia he he ya semoga titik juga habis acara bisa kesana Gardenia I kembali membalas besok kan titik ada acara lagi tentu saja yang dimaksud oleh Instagram ini ini adalah acara CNM besok ya Instagram pnbs alsat bucin adini juga ikut nimbrung nih dan juga menambahkan komentar kalau aku mikirnya alsan nemenin ke mtek buat lazada terus pulang dari itu atau besok pagi baru berangkat ke Semarang nyusul atau bisa juga Tiara nyusul ke Semarang Tiara usagi acara Ibnu malam kan ya sabi lah habis di Grand Metropolitan langsung cu Semarang mungkin dan Bini wassa acaranya minggu kan Min bisa aja hari ini nemenin GR di lazada malemnya tempat Kak gadis Minggu siang pas udah acara CNM Tiara dan aset baru meluncur ke Semarang itu sih harapannya buat yang belum tahu info atau ketinggalan info papa saat menjadi groomsmen di pernikahan Kak Ibnu dan juga Kak Lita ya buat yang belum tahu Kak Ibnu dan Kak Lita ini adalah salah satu tiktokers couple yang paling terkenal di Indonesia ya dan papa saat bisa dipastikan hadir di acara Kak Ibnu dan juga Kak Lita nih sebagai groomsmen di acara pernikahan atau acara resepsi mereka dan yang jadi pertanyaannya apakah papa saat hadir bersama Kak Titi karena kita tahu sendiri nih besok Kak Titi juga ada di acara CNM di Grand Metropolitan kita berdoa saja ya semoga Kak Titi ikut dengan papa saat untuk hadir di acara Kak Lita dan juga Kak Ibnu nih pasangan tiktokers apapun itu kita berdoa saja ya para sahabat isa dan infonya untuk perkembangan lebih lanjutnya apakah Kak Titi dan papa siat akan hadir di acara Kak Ibnu dan juga Kak Lita akan selalu admin update setiap saatnya untuk itu tetap stay tune di channel Asti update sekian saja ya pengen dapat admin update di kesempatan sore hari ini dan jangan sampai ketinggalan update terbaru lainnya dari channel Asti update see you the next video admin ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh